Salah satu fitur Bitcoin yang paling dibanggakan adalah pasokan maksimumnya 21 juta. Alasannya pergi bahwa properti ini membuatnya mirip dengan sumber daai yang terbatas, seperti emas, tetapi apa yang terjadi ketika semua 21 juta Bitcoin ditambang. Pertama mari kita lakukan rekap singkat tentang cara kerja penambangan Bitcoin. Bitcoin baru memasuki sirkulasi melalui proses yang dikenal sebagai penambangan. Ini melibatkan pengguna mengoperasikan komputer yang kuat untuk memecahkan TKTK kriptografi untuk menambahkan blok transaksi ke blockchain. Sebagai embalannya mereka mendapatkan hadiah blok untuk upaya mereka. Ketika Bitcoin baru saja dibuat, setiap blok yang ditambahkan akan mendapatkan 50 Bitcoin setelah setiap 210 ribu blok. Atau kira-kira setiap 4 tahun, Bitcoin telah terjadi yang memangkas hadiah hingga setengahnya. Sejauh ini sudah ada 3 havings, jati setiap blok yang ditambahkan sekarang menghasilkan 6,25 Bitcoin bagi anak di bawah umur. Setelah berikutnya ditetapkan untuk beberapa waktu pada bulan April tahun, di mana hadiah blok akan turun lebih jauh menjadi 3,125 Bitcoin. Anda mungkin bisa melihat kemana perginya ini. Akhirnya hadiah blok akan turun menjadi 0, saat batas 21 juta Bitcoin tercapai. Lalu apa yang tersisa untuk memberi insentif kepada penambang untuk tinggal? Tidak seperti emas yang masih bisa terus diperdagangkan tanpa penambang. Penambang Bitcoin sangat penting, karena merekalah yang memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan. Disinilah biaya masuk. Selain dari hanya hadiah blok, penambang juga menerima semua biaya dari transaksi yang termasuk dalam blok. Dibayar oleh pusat. Idenya adalah ketika hadiah blok akhirnya habis idealnya. Adopsi Bitcoin cukup luas. Atau harganya cukup tinggi. Biaya itu menjadi hadiah yang cukup besar bagi penambang untuk terus menambang. Blok namun, beberapa mempertanyakan kelangsungan hidup untuk biaya saja, untuk bertindak sebagai insentif yang cukup bagi anak di bawah umur untuk tinggal. Karena selain dari lonjakan selama pasar bullish, biaya hanya merupakan persentas kecil dari total pendapatan kecil. Meskipun perkembangan terakhir dengan Bitcoin, ordinal setelah lat untuk meroketnya biaya. Di tengah pasar beruang, ini jelas merupakan anugerah bagi para penambang. Tapi masih harus dilihat jika ini akan dipertahankan ke masa depan yang tidak terbatas. Sumber pendapatan potensial lainnya bisa melalui partisipasi dalam program respon permintaan. Program insentif ini melibatkan pengguna listrik yang besar. Seperti penambang Bitcoin, dibayar untuk menghentikan operasi secara sukarlah. Untuk menyimbangkan beban pada jaringan listrik. Di Texas di mana angin dalam energi matahari sedang meningkat. Penambang telah memperoleh hingga 10% dari pendapatan mereka melalui program ini. Kemungkinan akan menjadi lebih umum saat kapasitas energi terbarukan berkembang. Berbicara tentang energi terbarukan. Ada juga kemungkinan penambang dengan akses kemurah atau listrik gratis yang mampu untuk terus menambang. Bahkan dengan pendapatan yang lebih rendah. Last but not least, ada juga kepentingan pribadi pemegang Bitcoin. Yang dapat kita andalkan untuk menjaga jaringan tetap berfungsi. Kita mungkin akhirnya memiliki dana investasi besar. Memegang Bitcoin dalam portfolio mereka. Atau bahkan negara yang mengadopsinya sebagai mata uang cadangan. Jika dan kapan itu terjadi. Kemudian akan ada pihak yang kuat dan berinvestasi secara ekonomi. Yang akan termotivasi untuk menjaga keamanan jaringan Bitcoin. Dengan menyiapkan operasi penambangan. Jika diperlukan tapi bagaimana menurutmu? Akankah jaringan Bitcoin berjalan dengan baik hanya dengan biaya? Terutama dengan munculnya ordinal. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang NFT dalam talian video kami di dalamnya di sini.